Pemerintah memberangkatkan 14 kloter terakhir Jemaah Calon Haji Indonesia, Gelombang 1, Madinah menuju Kota Makkah. Dengan tambahan keberangkatan terakhir ini, maka sudah tidak ada lagi Jemaah Haji reguler yang tinggal di Madinah. Jemaah Calon Haji Kloter 17, Embarkasi Ujung Pandang menjadi pengutub keberangkatan Gelombang 1, Madinah menuju Kota Makkah pada minggu sore. Di hari terakhir, PPIH memberangkatkan 5.300 orang Jemaah Calon Haji dari 14 kloter sisa dari Kota Madinah. Jemaah Gelombang 1 berjumlah 229 kloter dengan jumlah 93.907 orang. Maka Jemaah Calon Haji reguler di Madinah sudah tidak ada. Mereka bergabung dengan calon haji lainnya yang bertolak lebih awal. Sementara itu, PPIH khususnya daerah kerja Madinah menyiapkan 50 petugas untuk melayani kedatangan 4 kloter tambahan Gelombang 2 yang mulai mendarat di Bandara Amir Mohamad bin Abdul Aziz, Madinah. Terkait dengan hal itu, kita sudah melakukan persiapan-persiapan diantaranya adalah menyiapkan petugas yang akan memberikan layanan kepada Jemaah Haji yang akan mendarat di Madinah itu. Jemaah yang sudah tiba di Kota Madinah diimbau untuk menjaga kondisi kesehatan yang tidak terlalu banyak beraktifitas yang menguras energi, mengingat pelaksanaan puncak haji yang tidak lama lagi. Dari Madinah, Agung Legiarta, AY News melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.